Dosa karena lidah adalah dosa yang dikeluarkan dari mulut yang diungkapkan melalui kata-kata yang tidak menyenangkan didengar oleh orang lain. Lidah merupakan anggota tubuh terkecil, tetapi dari lidah juga kita dapat mendeteksi kondisi seseorang, yaitu melalui kata-kata yang diucapkannya. Artinya, seseorang dapat mendeteksi orang lain apakah ia dewasa dalam Tuhan atau tidak, itu semuanya dapat diketahui melalui kata-kata yang diucapkannya. Dengan lidah, manusia memuji nama Tuhan, tetapi dengan lidah yang sama, manusia mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai orang Kristen, kita perlu menguasai diri dalam pengucapan, karena kita tidak terlepas dari setiap kesalahan kata-kata yang dikeluarkan. Fungsi lidah seharusnya untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Saat ini, dunia memang begitu mudah membicarakan masalah dan keburukan orang lain. Lihat saja tayangan di televisi atau medsos, kita akan mendapati begitu banyak liputan tentang gosip. Tanpa sadar, kita jadi mulai terbiasa dalam arus gosip itu. Bahayanya, sering kita menilai seseorang, sebetas apa yang kita lihat dan kita dengar. Alih-alih mencari fakta yang sebenarnya dan menjaga nama baik orang itu, kita malah berperan aktif untuk ikut memperguncingkannya. Alkitab mengajar kita untuk penting mengendalikan lidah. Jika saudara kita berbuat salah, kita diminta untuk menegurnya dengan kasih, bukan dengan cara memperguncingkannya. Dalam Yakobus 3 ayat 10 dikatakan, Dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kita harus belajar menggunakan lidah kita untuk mengasihi, bukan untuk menyakiti orang lain. Dalam Masmur 15 ayat 3, Daud menyebutkan, Siapa saja yang boleh menumpang dalam kematuhan, Yaitu yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah memang tak bertulang, Tetapi cukup kuat untuk menghancurkan atau memelihara sebuah hubungan, Bahkan kehidupan. Amin. Terima kasih telah menonton!